Kementerian Agama mengatakan, petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi akan melakukan safari wukuf bagi jemaah lanjut usia, non-mandiri, dan disabilitas. Safari wukuf bertujuan untuk memfasilitasi jemaah lansia hingga jemaah yang sedang sakit agar tetap dapat melaksanakan wukuf di Arafah. Jemaah yang ikut dalam safari wukuf akan diangkut menuju Arafah menggunakan mobil, beserta dengan petugas dan alat bantu medis. Dijelaskan oleh anggota Media Center Kemenang Widi Duinanda, PPIH telah menentukan kriteria jemaah haji yang akan mengikuti safari wukuf lansia non-mandiri. Pertama, jemaah haji lansia dan disabilitas yang tidak mandiri atau tirah baring dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, mandi, hingga mobilisasi. Kedua, jemaah haji lansia dan disabilitas yang tidak bisa berjalan atau pengguna kursi roda karena sakit yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Ketiga, jemaah haji lansia dan disabilitas yang memiliki komorbit penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, strok sedang hingga berat. Keempat, jemaah haji lansia dan disabilitas yang pulang perawatan dari klinik kesehatan haji Indonesia KKHI dengan kelemahan. Dan yang kelima, jemaah haji lansia dan disabilitas sesuai dengan kriteria risiko tinggi yang ditentukan petugas klotar. Dalam safari wukuf lansia non-mandiri tahun ini, PPIH akan mengalokasikan sebanyak 27 jemaah dari setiap sektor. Kuota tersebut telah mempertimbangkan jumlah petugas yang akan membersamai jemaah yang ikut safari wukuf. Tugas akan mengurus jemaah tersebut, termasuk memandikan, menyuapi, dan kebutuhan individu lainnya. Pelaksanaan safari wukuf lansia non-mandiri ini dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 17 Zulhijjah 1445 Hijriah. Persiapan pelaksanaan safari wukuf melibatkan petugas layanan lansia, disabilitas, tim penanganan krisis, dan pertolongan pertama pada jemaah haji, serta klinik kesehatan haji Indonesia. Tujuannya agar seluruh jemaah dapat terlayani secara maksimal sehingga dapat menjalani rangkaian ibadah hingga puncak haji nanti.